Ketika baginda s.a.w. mulai berda'wah secara jahar, secara terang-terangan dan baginda sholat di depan Ka'bah. Itu berapa kali diusilin, diusik dan diganggu bahkan dianiaya oleh orang kafir sekitar situ. Lalu diantaranya adalah Abu Jahal yang senantiasa mengganggu Rasulullah s.a.w. Dalam beberapa riwayat dan juga kita sering mendengar riwayat itu baginda kadang-kadang lagi sujud ditumpahkan kotoran kontak. Lagi mau pergi sholat di depan Ka'bah kadang-kadang baginda pakai ridha, pakai shal, ditarik shalnya itu sampai berbekas merah di sini. Dicekik tapi dengan ridha, sampai merah. Nah begitu. Pernah suatu ketika, Abu Jahal bertanya kepada orang-orang kafir yang lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah itu, Masihkah Muhammad itu sujud? Masihkah Muhammad berani sujud di depan kalian? Itu bahasa kita, bahasanya. Fagilah, orang-orang sekitar situ berkata, Iya, dia sujud di depan Ka'bah. Maka Abu Jahal berkata, Demi Tuhannya, dan dia bersumpah dengan Tuhan-Tuhan sembahannya itu. Demi Tuhan-Tuhan itu, Bila mana aku melihatnya lagi, Berani sujud di depan Ka'bah ini, Maka aku akan injak-injak lehernya, Dan aku akan kotorkan wajahnya dengan debu. Tau-tau apa ya? Berapa saat kemudian, Nabi SAW datang, Datang mau sholat di depan Ka'bah. Orang kafir ini pas dengar perkataan Abu Jahal menantang begitu, Dilihatin ayo. Gimana? Pas Nabi SAW datang, Dan mulai sholat di depan Ka'bah dan sujud. Ketika itu Abu Jahal, Dengan sifat sombongnya, Mau melampiaskan, Kemarahannya itu. Mau menginjak-injak Nabi SAW, Kita mengkotori wajahnya yang mulia dengan debu. Pas Abu Jahal maju, Kemudian apa? Seakan-akan Abu Jahal mau maju, Tapi kayak mengelas gitu, Mengelas. Menangkis sesuatu. Orang-orang yang kafir, Pas ngeliatin, Ini Abu Jahal ngapain? Mau maju, Kayak gak bisa-bisa maju gitu. Kayak ngelas-ngelas lagi dengan tangan nih, Dan gak ada apaan. Habis dia mundur, Dan kembali ke teman-temannya, Yang lagi pada nongkrong. Teman-temannya bilang, Malak, Ada apaan nanti? Katanya mau, Mau itu tadi barusan. Mengotorin wajahnya. Muhammad dengan debu, Mau nginjak lehernya. Mana sekarang? Ini gitu ya. Abu Jahal berkata, Ketika aku melihat, Ketika aku mau mendekati Muhammad, Aku melihat, Ada satu parit, Yang besar, Yang dipenuhi dengan api. Yang aku mau maju, Tau-tau panas, Parit itu mengeluarkan api, Akhirnya aku tahan. Panasan. Dan aku melihat, Sosok-sosok, Orang-orang yang bersayap, Ketika Abu Jahalnya. Gak bisa mendekat akhirnya kan. Ada penghalang parit dari api itu. Dan seseorang yang bersayap. Ketika perihal itu disampaikan, Kena di Muhammad SAW, Baginda bersabda, Kalau seandainya dia masih berani, Maju selangkah aja, Itu bakal dicomotin sama malaikat. Bakal dihabisin, Per organ tubuhnya bakal dipisah-pisah. Begitu. Kata Nabi SAW, Coba selangkah aja maju. Bakal habis. Tapi dia gak maju, Akhirnya dia mundur.